berganteng tangan untuk mencegah ada kejadian seperti ini. Dan mungkin memang kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri, kita selalu berganteng dengan hukum yang menangani hal tersebut dan kaget ini, ini jadikan pembelajaran. Dan tentunya kalau mungkin dari kaget kita jadikan pembelajaran dari semuanya. Dan kejadian seperti yang diwotong-kentok, insya Allah bisa kita, upaya perasal itu tidak terjadi seperti helisopi ini. Kita tidak ingin... ...wakil suka sidang, akan mewakili. Mohon maaf karena kami tidak berikan mandat atau diisi, jadi kami tidak bisa menyampaikan apapun. Hanya berkata... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beragia semua. Selamat beragia semua yang berhormati, untuk mempati dan mempati kantor mau tinggal. Bukan genderaan murah, genderaan murah, genderaan murah, genderaan murah, genderaan murah, genderaan murah, genderaan murah. Mungkin ada yang disampaikan dari Mbak Sehatapahat, perkembangan... ...mesisi jenir dan cekah jenir dari masing-masing kejahatan ini, yang dihubung oleh badan Kisbapak. Selamat beragia, mungkin itu sedikit Pak. Saya tambahkan. Kemudian menyampaikan sedikit terkait masukan untuk kejamatan Forto Bincang. daripada pasca, kaitannya dari kejaksaan. Tapi mungkin bisa disampaikan, kaitannya sejauh mana... Terima kasih Ibu, izin Ibu, saya mewakili Pak Gajari, sebelumnya ada acara di Kejati. Yang saya hormati, Ibu Bupati. Dilakukan pertemuan titikan Pincang dengan di Penuas, dengan pejabat di Korabwe dan pejabat di Korsek. Karena rumah berhadapan ini sangat... Wah, ibaratnya cekatan listrik itu sudah konsertin. Ya, ini, ini, ya, tadi jauh. Tuhan dari sebelas desa ini tinggal satu desa, atau dua, tiga desa, dengan sebelas. Ya, atau bahkan habis ya, untuk tingkat rawan. Terkait tahapan apa yang rawan, rawan Bapak yang hadir di forum ini. Sedikit menambahkan, Pak, terkait kebetulan, saya juga masuk dalam tim. Karena ini mungkin terbesar, 182 desa dengan calon 400. Jadi dari Sartol ini sudah berbagai kemungkinan untuk keamanan ini. Nanti dari Korin dan TNI bisa berkoordinasi. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jatah.